Intro Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club Bareng gue Arda Sebelumnya, gue pengen ngucapin Terima kasih untuk temen-temen yang udah subscribe Udah like, dan terutama udah nonton Kalian keluarga Nah, hari ini kita akan Unboxing Tamiya Mini 4WD Night Hunter Dan model ini merupakan request Dari salah satu subscriber, yaitu Mas Hendrawan Thank you Mas Hendrawan, udah request Kita untuk Untuk unboxing model ini Dan untuk temen-temen lain, kalau mau request Untuk unboxing model Mini 4WD Ataupun RC, boleh juga tulis di kolom komen Ya, balik ke Night Hunter Mobil ini adalah Mobil Mini 4WD yang dirilis Pada bulan Januari 2018 Dan setelah Raudy Bull Night Hunter merupakan Mobil kedua dari rangkaian Rev Series Yang menggunakan sasis FMA Atau mobil dengan Posisi motor di depan Tanpa berlama-lama Sekarang kita akan langsung Masuk ke sesi unboxing Ya Jadi, seperti inilah isi dari kit Tamiya Mini 4WD Night Hunter Kita akan mulai dari velgnya Sini kita mendapatkan velg Palang 5 yang dinamakan Acepoke Nah, setiap palangnya itu Ada bentuk segitiga yang menyerupai huruf A Dan kita mendapatkan velg yang berwarna merah Sudah terlihat jelas di sini Dan velg ini dipadukan dengan Ban soft tire dengan tipe low profile Ban ini adalah ban yang sangat umum didapatkan di kit-kit Mini 4WD keluaran terbaru Lanjut ke bodinya Untuk bodi Night Hunter Kita mendapatkan bodi dengan bahan ABS berwarna hitam Sama seperti Raudible Untuk desainnya Night Hunter juga masih memiliki desain yang menyerupai mobil betulan Dan untuk Night Hunter ini bentuknya seperti Mazda RX8 Kita akan lihat lagi lebih jelas pada saat proses perakitan nanti Di sini kita mendapatkan sasis FMA dan juga akarnya Sasis dan akar keduanya berwarna hitam Dan tidak berhenti sampai di situ Ternyata A-parts yang berisi pengunci baterai, bearing, rumah terminal dan juga gearbox Termasuk roller juga itu berwarna hitam Untuk perlengkapan standar Kita mendapatkan gear 3,5 banding 1 Terminal, shaft, grease dan juga motor standar Untuk kit Night Hunter kita mendapatkan SMC motor Lanjut ada buku manual Untuk perakitan Night Hunter Dan terakhir ada Sticker dengan bahan metallic finish Di sini didominasi dengan warna hitam merah Dan untuk kacanya, bagian kaca dari Night Hunter itu Warnanya abu-abu menuju silver menuju abu-abu metallic Oke, itulah yang kita dapatkan dari kit Night Hunter Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi perakitan Iya, jadi semua spare partnya udah gue lepasin Udah gue siapin di sini Udah dibersihin juga Bekas-bekas potongan plastiknya Sekarang langsung ya Kita mulai ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk sasis FMA Seperti yang tadi udah gue sempet bilang Posisi motornya itu ada di bagian depan dari sasis mobilnya Dan untuk sasis FMA berbeda dengan Super FM Ataupun sasis FM yang sebagai pendahulunya Kita bisa mengakses mesin sekarang lebih mudah Karena mesinnya itu dipasang dari bawah Jadi dalam proses penggantian mesin itu jauh lebih cepat ya Ketimbang mengganti mesin pada mobil Super FM Ataupun FMA Ataupun Super FM Cuma berbeda dengan air sasis ya Kalau air sasis selain mesinnya Untuk baterainya pun bisa diakses dari bawah Tapi untuk sasis FMA Walaupun motornya diakses dari bagian bawah mobil Tapi untuk penggantian baterai tetap seperti biasa Jadi kita harus melepaskan bodi dulu Untuk bisa mengganti baterainya Terima kasih telah menonton 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 Untuk night hunter sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton